Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan membandingkan kecepatan dan besar file ketika kalian meng-encode video dengan menggunakan CPU dan GPU pada format H.264 dan H.265 pada aplikasi Nbreak. Tentunya kecepatan encode video tergantung dari CPU dan GPU yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan GPU NVIDIA GeForce GTX 960. Sedangkan untuk CPU menggunakan i3-4170. Kita masih menggunakan video yang sama dengan ukuran file 689 MB. Kita masukkan video tersebut ke aplikasi Handbrake seperti ini. Sekarang kita pergi ke tab video. Di sini pada bagian video encoder sudah menggunakan H.264. Yaitu encode dengan menggunakan CPU. Sekarang di sini pada bagian nama file kita ubah namanya menjadi X.264. Sekarang kita klik start encode untuk melihat berapa lamakah jika kalian melakukan encode dengan menggunakan CPU. Kita mulai. Membutuhkan waktu 11 menit 41 detik. Sangat lama. Selanjutnya kita akan melakukan encode dengan menggunakan H.264 encode NVIDIA yang ini. Kita pilih dan kita berikan nama. Kita tambahkan NV seperti ini. Dan kita mulai melakukan encode video. Sudah selesai. Encode dengan menggunakan GPU membutuhkan waktu 3 menit 24 detik. Lebih cepat daripada hanya menggunakan CPU saja. Sekarang kita akan melakukan encode ke format H.265 hanya dengan CPU. Kita ganti namanya X.265 seperti ini. Dan kita mulai melakukan start encode. Sudah selesai. Membutuhkan waktu lebih lama yaitu 9 menit 26 detik. Sekarang kita akan menggunakan encoder GPU. Kembali pada video encoder. Kita pilih H.265 NVIDIA NVCode. Kita ubah namanya. Dan kita mulai melakukan encoding. Berapakah lamanya? Sayang sekali kita tidak bisa melakukan encoding dengan menggunakan NVIDIA encode. Terjadi error. Sekarang kita akan membandingkan video yang baru saja kita compress. Kita masukkan ke folder lain. File video yang sudah kita compress. Yang pertama, ini adalah format encode H.264 dengan menggunakan CPU saja. Ukuran file-nya adalah 347 MB. Dengan waktu encoding selama 11 menit. Yang kedua adalah ketika kita melakukan encode menggunakan GPU dengan ukuran 413 MB. Hanya membutuhkan waktu 3 menit. Yang selanjutnya, kita melakukan encode dengan menggunakan H.265. Hanya menggunakan CPU saja, membutuhkan waktu 19 menit. Dengan ukuran file hanya 305 MB. Itu adalah perbandingan lama dari encode menggunakan CPU dan GPU. Pada format H.264 dan H.265. Pada aplikasi Handbrake. Kita sudahi penjalan kita. Terima kasih.